Pemirsa sampah rumah tangga kerap menumpuk di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung seperti halnya di TPS Kampung Sukamanah Desa Legadar, Kejahmatan Marga Asih. Pemerintah desa dibantu Satgas Citarum Harum pun membersihkan temukan sampah rumah tangga di Kampung Sukamanah Desa Legadar, Kabupaten Bandung. Menurut warga, selama ini DLH Kabupaten Bandung tidak pernah menarik sampah di wilayah Desa Legadar. Puluhan masyarakat dan Satgas Citarum Harum membersihkan sampah rumah tangga di Bahu Kalicimahi, Desa Legadar, Kejahmatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah tersebut dibersihkan petugas dan langsung dikemas menggunakan kantong plastik. Selain sampah rumah tangga, petugas pun menyisir Kalicimahi untuk dibersihkan dari sampah kiriman. Penanganan sampah di Kabupaten Bandung dikeluhkan sebagian masyarakat dan pemerintah desa karena tidak ada pemungutan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat melalui pemerintah desa terbantu dengan keberadaan Satuan Tugas Citarum Harum. Menurut Kepala Desa Legadar, Ujang Sefudin, sampah tersebut sudah lama menumpuk di Bahu Jalan Kampung Sukamanah RW 17. Pihaknya akan meminta bantuan ke Dinas Lingkungan Hidup agar menarik sampah di kawasan tersebut. Selama ini pihak DLH Kabupaten Bandung tidak pernah menarik sampah di wilayah Desa Legadar. Sampah yang akan dijadikan untuk pengelolaan sampah mandiri. Jadi untuk sementara ini ya masyarakat masih membuang sampah di lokasi-lokasi yang memang mungkin disediakan sebagai tempat penampungan sementara. Masyarakat dibantu Satgas Citarum Harum mengumpulkan sampah tersebut menggunakan media kantong plastik agar saat diangkut DLH Kabupaten Bandung tidak berserahkan lagi ke Kalijimahi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV